Intro Mesin mobil tua Anda langsung menang Anda malas gerak Anda akan memahami Masalah pada mobil Apa kita atasi Hanya ada di bengkel Tomo Probo Lingo Halo toh friend, baik lagi nih di channel youtube bengkel Tomo Probo Lingo Channel ini akan memberikan informasi dan edukasi seputar dunia otomotif So, tonton videonya sampai selesai ya Di musim penghujan seperti ini tidak ada salahnya Anda membersihkan lampu yang kondisinya sudah buram dan kusam Agar fungsinya optimal Karena lampu penting sebagai sembur penerangan apalagi di dalam musim hujan seperti ini Ini kenapa diambil Ya karena buang ini kotoran-kotoran yang ini Ini warnanya kuning Terus diamblas-amblas terus Pakai itu urutan yang dari 320 sampai 1200 itu biar tambah putih gitu Setelah proses amplas selesai itu masuk ke tahap atau nggak? Itu Langsung itu apa Pakai cairan itu Itu Apa Penanuan pakai cairan khusus buat nano kotong itu Ya pakai uapan Saya tuh Oh Uapan air itu Air yang mendidih Oke Ada jairannya di dalam Nah fungsinya untuk ini Apa Menyandakan Apa itu Memberiskan lampunya ini Biar tambah fiturong bagus tidak ada warna-warna kuning seperti ini Jadinya putih Mulus Bagus kayak yang baru Nano coating ini memiliki kelebihan hasil mica yang lebih pening dan maksimal Selain itu Metode ini tidak memiliki resiko Berkurangnya ke kedapan lampu terhadap air dan udara Karena penerapannya tidak perlu memerlukan pembokaran mica lampu mobil Proses awalnya dengan membersihkan lampu mobil Menggunakan air dan sabun Kemudian di amplas dengan amplas halus Pada bagian yang sudah gusam dan kurang Lalu cairan nano coating dipanaskan dengan alat khusus Seperti gelas dan memiliki corong Kemudian uap dari panas cairan nano ditekan Proses awalnya dengan membersihkan lampu mobil Menggunakan air dan sabun Kemudian di amplas dengan amplas halus Pada bagian yang sudah gusam dan kurang Lalu cairan nano coating dipanaskan dengan alat khusus Seperti gelas dan memiliki corong Lalu cairan nano coating dipanaskan dengan alat khusus Seperti gelas yang memiliki corong Kemudian uap dari panas cairan nano coating tersebut Diletakkan pada bagian yang sudah di amplas Serta kesturuh permukaan mika lampu Hasilnya setelah di nano coating Mika lampu kembali bening Seperti layaknya baru Yuk lakukan perawatan nano coating Di Benggeltomo Probolingo Jangan lupa subscribe Like bila suka Dan share bila bermanfaat Perlu juga akun sosial media kami Instagram Facebook Dan juga download aplikasi Gotomo Yang mudah untuk menghubungi kami Untuk layanan, booking service, direct, ataupun konsultasi